karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna betapa banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada kita betapa besarnya karunia yang Allah turunkan untuk kita tapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyah syakur sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur sedikit kita lebih pandai mengeluh kita lebih sering mengingat musibah padahal musibah itu sudah pergi dan berganti dengan nikmat dan dalam kondisi kita mendapatkan musibah masih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tapi kata Allah wa qalilun min ibadiyah syakur sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur maka kita memohon kepada Allah agar kita ditolong dibantu untuk senantiasa mengingat Allah mensyukuri nikmat yang diberikan dan beribadah yang baik kepada Allah jala jalalu Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'i ya Allah semoga salat dan salam senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita Muhammad alaihi wa salatu wa salam untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi semoga Allah meriduhi kita bersama mereka amma ba'ad manusia mempersiapkan diri untuk masa depan adanya yayasan pendidikan adalah demi mempersiapkan bagaimana anak-anak yang masih kecil yang udah menginjak besar udah remaja bagaimana kelak dia dapat hidup berbahagia sehingga orang tua bekerja untuk memberikan nafkah untuk membiayai pendidikan anaknya terkadang untuk mendatangkan guru yang memberikan privat buat anak-anak namun kebanyakan kita itu mempersiapkan masa depan yang dekat mempersiapkan masa depan yang sejatinya udah ada jaminan buat kita tapi kita lupa dengan masa depan yang sebenarnya masa depan setelah malaikat pencabut nyawa datang mengambil jiwa kita masa depan tadkala kita tidak mampu berbuat apa-apa tadkala sanak famili dan keluarga bahkan orang yang paling kita cintain pergi meninggalkan kita sendirian tanpa ada bekal yang diberikan oleh mereka maka malam ini kita mau ngaji mau belajar bagaimana kita yang masih hidup ini mempersiapkan bekal kita kalau udah tau perjalanannya seribu kilometer jadi Jember nih berangkat ke Jakarta kita udah tau bensin yang kita perlukan sekian kita tau biaya tol sekian kita tau kita akan makan nanti di tengah jalan atau di rest area semua yang sudah kita ketahui itu membuat kita mempersiapkan diri Allah Azza wa Jal berfirman di surah Al-Hashr ayat 18 coba dibaca siapa yang mau baca A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Ya ayyuhal-lazina amanu attaquullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat diqudin wa attaquullaha in allaha kabirun bima ta'amalun wahai orang-orang yang beriman bertaquwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat dan bertaquwalah kepada Allah sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan Allah memanggil yang beriman wahai orang-orang yang beriman apakah Ana dan Antum termasuk dalam panggilan itu yang tidak termasuk ya silahkan keluar karena disini panggilannya buat yang beriman Allah menyuruh kita bertaquwa dan menyuruh kita untuk memperhatikan setiap jiwa setiap orang itu memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan buat besok itu apa karena kereta itu akan berangkat siap tidak siap dia akan pergi dan Allah suruh kita bertaquwalah lagi agar kita benar-benar memanfaatkan sisa waktu yang masih ada di diri kita sebagai para orang tua sisa waktu di anak-anak kita kita juga tidak tahu anak-anak kapan akan pergi bisa jadi anaknya lebih dahulu daripada orang tuanya dan bisa jadi orang tuanya dahulu dan bisa jadi suami berangkat dulu sebelum istri atau sebaliknya jamur rahimakumullah dalam hadith yang dikatakan membukhari muslim dan ahmad Anas bin Malik radiyallahu anhu menceritakan sebuah peristiwa langka yang terjadi di kota Medina kata Anas bin Malik radiyallahu anhu suatu hari ada seorang laki-laki dari Badui dia itu orang Badui dia datang dia datang dengan beban yang ada dalam pikiran dia dia kebayang dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mungkin kita menghafalnya kita sering membacanya kita juga selalu mendengarkannya tapi ayat itu lewat tanpa membekas apa-apa di hati kita ayat-ayat yang berbincang tentang hari kiamat tentang hari kehancuran bumi tentang hari yang sangat dahsyat yang sampai wanita-wanita hamil menggugurkan kandungannya gugur tuh kandungannya karena dahsyatnya hari itu wanita-wanita yang sedang menyusui dia lepas bayi yang disusuinya dia pergi meninggalkan mereka kita hafal gak surat az-zal-zal coba dibaca surat az-zal-zal Al-Fatihah Al-Fatihah Apabila bumi diguncangkan dengan guncang yang dahsyat Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya Dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarrah Niscaya dia akan melihat balasannya Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarrah Niscaya dia akan melihat balasannya Ayat-ayat seperti ini seharusnya mengguncang hati seorang muslim Kita bisa merasakan gempa yang tidak besar Yang waktunya juga tidak lama Bagaimana kalau gempa itu dahsyat dan berlaku selama satu jam Hancur jam Ini orang badui benar-benar membawa sebuah beban Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah Matas-sa'ah wahai Rasulullah Kapan kiamat itu terjadi? Kapan? Beritanya begitu menakutkan Tapi ternyata Nabi tidak menjawab pertanyaan orang ini Beliau mengatakan Beliau mengatakan Kiamat itu pasti terjadi Beliau bertanya Celaka engkau Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Kaget orang ini Dia menunggu jawaban Jawaban dari Rasulullah SAW Ternyata yang ada pertanyaan balik Maka disebutkan Faka'an al-rajul istakhan Dia jadi Jadi diam Maka'an al-rajul istakhan Tunduk Lalu Dia menjawab Maka'an al-rajul istakhan Min kathiri amalin Ya Kalau persiapanku Aku sebenarnya tidak mempersiapkan dengan Banyaknya amalan Amalan-amalan yang dianjurkan Atau besarnya amalan-amalan dari sholat Yang sunnah Atau puasa sunnah Atau sudakol sunnah Dia tidak bicara tentang banyaknya Karena kita tahu Dalam kehidupan ini Kita bukan banyak-banyakan beramal Tapi Baik-baikan beramal Maka orang badui ini Mengatakan itu kepada Nabi SAW Dia jujur Lalu dia mengatakan Walakini Uhibullaha warasulahu Akan tetapi Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya Setelah dia pikir Amalan apa Yang mungkin dia bisa menjawab Nabi SAW Kalau bicara ibadah-ibadah yang sunnah Dia tidak banyak Maka dia jawab Tidak banyak Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya Apa kata Nabi SAW Fa'innaka ma'aman ahbabta Sesungguhnya engkau akan dihimpun bersama orang yang engkau cintai Dan engkau akan mendapatkan Tahara dari apa yang engkau niatkan untuk mendapatkannya Tergantung kepadamu Akhirnya Para sahabat Para sahabat Yang mendengar Ucapan Nabi itu Bahwasannya orang Akan dikumpulkan bersama yang dia cintai Maka mereka bertanya Anas mengatakan Ya Rasulullah Apakah kita Juga akan mendapatkan yang Seperti itu Kita akan dikumpulkan bersama Orang-orang yang kita cintai Ya kata Nabi SAW Kalian juga Semuanya akan dikumpulkan bersama orang yang kalian cintai Anas selalu mengatakan Fama farihna bishai'in Kita itu Tidak bergembira dengan sesuatu Ba'adab Islam Farhan Kita tidak pernah gembira Setelah kita masuk Islam Seperti kegembiraan kita Dengan ucapan Nabi SAW Anta ma'aman ahbabta Engkau bersama orang yang kau cintai Subhanallah Jamur Rahimahkumullah Ada amalan lahir Yang sejatinya kita tahu Lahiriah kita itu Buah dari apa Yang ada di dalam hati Sahabat Yang mengatakan Akan tetapi aku cinta Kepada Allah dan Rasulnya Semua orang bisa mengatakan itu Kalau bicara bekal untuk akhirat Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya Nabi SAW tidak mengatakan Orang ini akan masuk surga Nabi tidak menjamin orang itu Akan bersama Allah dan Rasulnya Tapi Nabi mengembalikan kepada Kebenaran cinta dia Kepada Allah dan Rasulnya Kalau engkau cinta kepada Allah dan Rasulnya Maka engkau akan dikumpulkan dengan Allah dan Rasulnya Akhid batifullah Siapa yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya Semuanya mengaku cinta Bahkan orang-orang yang jauh dari agama Ya yang masih benar fitrahnya Tidak seperti kejadian yang melakukan Penghinaan kepada rumah Allah Azzawajal dan mengaku muslim Secara umum Orang itu Cinta kepada Allah dan Rasulnya Alok dia Islam dan beriman Tapi kecintaan itu Perlu bukti Bukan hanya ucapan di lidah Tapi buktikan cintamu kepada Allah dan Rasulnya Dengan apa? Apa bukti cinta? Ya Taat Sama yang kita cintai Patuh Kalau kekasih kita mengatakan Jangan Jangan Kalau dipanggil Ya ayu alladzina amanu Wahai orang-orang beriman Dengerin Siapa yang panggil? Allah Azzawajal Ketika disuruh Dia jalankan Tanpa banyak bertanya Itu bukti cinta Maka disini pentingnya Ilmu Tentang apa yang dicintai Allah Azzawajal Dan apa yang tidak dicintai Allah Pentingnya ilmu dengan Sunnah Nabi A.S Nabi selama hidupnya Ngajarin sahabat Bagaimana menjadi Hamba Allah Azzawajal Antum ngefan gak sama Nabi A.S Kalau bicara Sama Nabi ya Sekarang kan orang-orang ngefan sama fulan Ngefan sama fulan Buktinya dia akan beli bajunya fulan Dia beli Umpamanya dia Mungkin Potongan rambutnya ditiru Gaya makannya ditiru Semuanya dia ikutin Tapi dia dapat mengikutin Karena dia mengetahui Kalau orang itu punya IG Dia akan ikut IG-nya Dia akan ingin tahu fulan ini Ngapain aja sih Oh pagi hari ternyata dia sarapan ini Kemudian dia berangkat ke Tempat kerjanya Naik sepeda Dia jadi kepingin naik sepeda Dilihat juga ternyata fulan ini Suka baca ini Suka itu Antum cinta sama Allah Antum cinta sama Rasul S.A.W. Maka pelajarin tentang Apa yang dicintai Allah Dan dicintai Rasul S.A.W. Hidup di dunia Hidup di dunia Jalanin Kalau bicara urusan dunia Nabi kita A.S.A.W. Mengatakan Antum a'lamu biumuri duniakum Kalian lebih ngerti Dengan urusan dunia kalian Nabi ngajarin tentang Akhirat Persiapan untuk keakhirat Dunia Ya kita lewatin Makanya Kalau bicara ilmu Itu kewajiban Wajib Kalau di negeri kita Mulai tahun berapa Ada kewajiban Belajar 9 tahun belajar Sebelumnya enggak Kemudian ada kewajiban 9 tahun belajar Islam 1400 tahun yang lalu Sebelum Indonesia lahir Itu sudah Membuat aturan Polabul ilmi Faribotun Rana kulli muslim Menuntut ilmu itu Kewajiban Buat setiap Muslim Orang Islam Wajib belajar Mau negara Tidak mewajibkan Mau pemerintah Tidak mengatur Anda muslim Anda muslim Kita tahu nih Kita wajib belajar Cuma Apa yang perlu Kita pelajari Allah berfirman Di surat Muhammad Ayat 19 Nah Silahkan dibaca Fa'alam Annahu La Ilaha Illya Allah Waistaghfir Lidham Bik Waistaghfir Lidham Bika Wa Lil Mu'minina Wa Al-Mu'minati Wallahu Ya'lamu Taqallabakum Wa Makwa Maka ketahuilah Bahwa Tidak ada Tuhan Yang patut disembah Selain Allah Dan Mohonlah Ampunan Atas Desamu Dan atas Desa orang-orang Mu'min Laki-laki Dan perempuan Dan Allah Mengetahui Tempat usaha Dan tempat tinggal Barakallah Fikum Ilmu yang pertama Yang harus diketahui Adalah tentang Allah Fa'alam Annahu La Ilaha Illallah Maka Imam Bukhari Dalam kitab Sahihnya Membuat Sebuah Bab Dengan judul Babun Al-ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Aman Bab Berilmu dulu Sebelum Engkau Berucap Dan berbuat Ilmu tentang Apa Annahu La Ilaha Ilmu Tentang Allah Ahib Batifillah Ada Banyak Ilmu Tapi Kita bicara Ilmu Yang Mengantarkan Kita Ke surga Ke akhirat Nantinya Ilmu Agama Yang Ilmu Ilmu Agama Ini Terlalu Diremehkan Karena Nggak bisa Datangin Duit Nggak bisa Membuat Jabatanmu Naik Makanya Ilmu Agama Benar-benar Diremehkan Katanya Kita itu Harus Seimbang Antara Agama Agama Dan Dunia Antara Dunia Dan Akhirat Seimbangnya Dimana Coba Lihat Sistem Pendidikan Yang Ada Lihat Sekolah-sekolah Yang Ada Oh Diajarkan Ilmu Agama Disana Ustaz Ada Ilmu Agama Ya Ada Berapa Jam Berapa Jam Jam Dua Jam Tiga Jam Empat Jam Sisanya Semua Tentang Urusan Dunia Yang Padahal Dunia Sebenarnya Cuma Sementara Kenapa Kenapa Begitu Semangatnya Anak-anak Harus Tahu Matematika Harus Belajar Bahasa Indonesia Harus Ngerti Bahasa Inggris Kalau Urusan Agama Ya Yang Penting Colat Alhamdulillah Masih Dipikirkan Solat Kadangkala Yang Penting Bisa Jawab Soal Ujian Padahal Yang Akan Mendampingi Dia Nantinya Dalam Kehidupan Dunia Dan Setelah Di Dunia Ini Dia Mati Agamanya Nabi Alayhi Salatu Salam Jam Menyuruh Kita Peduli Sama Ilmu Agama Ini Itu Sebagai Tanda Cinta Kita Kepada Allah Dan Rasul Allah Cinta Amat Ilmu Allah Perintahkan Kepada Nabi Agar Minta Tambahan Ilmu Kita Ini Belajar Ilmu Ilmu Apa Jawab Lebih Banyak Umum Kajian Kalau Ada Waktu Sebagian Orang Tua Itu Kalau Anaknya Nggak Lulus Kuliah Anaknya Nggak Lulus Kuliah Sedih Dia Nggak Lulus SMA Sedih Dia Anaknya Nggak Solat Biasa Biasa Karena Sejatinya Engkau Harus Lihat Solat Subuh Kobliah Jangan Solat Wajib Dua Rokat Sebelum Subuh Lebih Baik Dunia Dan Isinya Engkau Belajar Ilmu Umum Belum Tentu Dapat Separuhnya Dunia Semper Empatnya Dunia Belum Tentu Dapat Orang Terkaya Di Dunia Berapa Persen Kekayaan Dia Dibandingkan Dengan Isi Bumi Maka Orang tua Harus Peduli Dan Kita Orang tua Peduli Diri Dulu Untuk Belajar Ilmu Untuk Mengetahui Apa Yang Allah Inginkan Dari Anak Apa Yang Nabi Muhammad Ingin Dari Aku Kalau Sudah Tahu Itu Yang Lainnya Insyaallah Mudah Jamal Rahmakum Allah Namun Ada Masalah Lain Sebagian Kita Ini Udah Lama Belajar Ilmu Agama Udah Sering Dengerin Kala Allah Kala Rasul Udah Dikasih Tahu Ini Contohnya Dari Nabi Muhammad Ini Perintah Allah Allah Mengatakan Ini Haram Ngabuk Tapi Sebagian Masih Belum Mengamalkan Kadangkala Berat Sama Dunianya Berat Sama Pekerjaannya Nggak Berat Sama Allah Azza Maka Persiapan Itu Badui Untuk Menghadapi Hari Kiamat Adalah Cinta Kepada Allah Dan Rasul Bukan Sekedar Beramal Atau Memperbanyak Solat Aja Tapi Di hati Ada Kecinta Ini Ibadah Kalbiya Yang Sangat Dahsyat Oke Kita Sudah Belajar Alhamdulillah Anak Sudah Tahus Alhamdulillah Jazakallah Khair Anak Alhamdulillah Sudah Hijrah Anak Sudah Banyak Dengerin Tentang Bagaimana Seharusnya Seorang Muslim Ya Sudah Sekarang Diamalin Karena Ilmu Itu Nggak Ada Gunanya Kalau Nggak Diamalin Alhamdulillah Sebagian Kita Itu Ada Yang Kayak Corong Air Datang Kajian Dengar Kajian Dia Seperti Corong Air Hanya Lewat Nggak Ada Bekas Pernah Kalau Ngisi Bensin Di Pinggir Pinggir Jalan Yang Pakai Botol Kita Buka Motor Kita Terus Dia Ambil Corong Dia Taruh Di Tengki Kita Terus Dia Ambil Bensin Dia Masukin Bensin 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 Kemana Ketengki Terus Angkat Yang Namanya Corong Setelah Itu Kulia Nggak Ada Bapaknya Di dalam Hadis yang Riwayat Kenal Imam Ahmad Dan Imam Bukhari Di dalam kitab Ada Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Irhamu Turhamu Waghfiru Yugfar Laku Irhamu Kalian Kasihilah Orang Maka Kalian Akan Dikasihi Kalian Ampuni Orang Maka Kalian Akan Diampuni Nabi Nabi Mengatakan Celaka Buat Yang Menjadi Corongnya Ucapan Hanya Lewat Doang Ilmunya Dikasih Tahu Kau maafkan Orang Lain Dia Nggak Maafin Kasih Orang Lain Dia Nggak Ngasihin Orang Lain Hadisnya Tahu Hadisnya Tapi Dia Tidak Mengamalkan Kita Perlu Melihat Diri Kita Setelah Tahu Keutamaan Ilmu Jamaah Udah Dikasih Tahu Sama Ustaz Hadir Kajian Tapi Ya Satu Jam Duduk Hanya Dicorong Lewat Tuh Bensin Masuk Ketengki Allah Azza Wajal Memberikan Contoh Orang Orang Yang Punya Ilmu Tapi Tidak Mengamalkan Ilmunya Itu Seperti Keladai Yang Bawa Buku Coba Dibuka Firman Allah Di Surat Al-Jumu'ah Ayat 5 Nah Silahkan Surat Al-Jumu'ah 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 Adalah Seperti Keledai Yang Membawa Kitab-kitab Yang Tebal Al-Jumu'ah Buruk Pemahan Kaum Yang Mengamalkan Ayat-ayat Allah Dan Allah Tidak Memberi Petunjuk Ke Orang-orang Yang Zolid Nah Keledai Itu Mau Dikasih Kitab Berapa Tumpuk Jadi Dia Tidak Dapat Mengambil Manfaat Jadi Kalau Kita Udah Dikasih Tahu Disampaikan Yang Dicintai Allah Allah Mengharamkan Ini Allah Tidak Suka Dengan Ini Udah Faham Tapi Tidak Diamali Alhamdulillah Anah Udah Ngerti Anah Udah Faham Alhamdulillah Punya Ilmunya Tapi Karena Tidak Diamalkan Seperti Keledai Yang Membawa Kitab Datang Lagi Kajian Tambah Lagi Ilmunya Datang Lagi Ini Alhamdulillah Dia Masih Mau Berilmu Alhamdulillah Tapi Tetap Ilmu Itu Harus Diamali Karena Manfaat Dari Ilmu Itu Menjadi Bekal Di Akhirat Kita Ketika Diamalkan Quran Ini Alhamdulillah Yang Punya Anak-anak Hafal Quran Yang Orang Tuanya Bangga Memiliki Hufad Al-Quran Ketahu Al-Quran Itu Bekal Masuk Surga Dan Bisa Jadi Bekal Masuk Raka Nabi Al-Quran Mengantikan Al-Quran Hujjatun Laka Al-Alaika Quran Ini Bisa Menjadi Pembela Untukmu Dan Bisa Menjadi Penuntut Untukmu Nanti Kapan Dia Membela Tetkala Dia Mengamalkan Al-Quran Al-Karim Yang Dia Hafal Kapan Dia Menuntut Katkala Dia Mengabaikan Quran Hanya Sekedar Untuk Pemanis Majlis Doang Hanya Sekedar Untuk Ikut Lomba Sana Lomba Sini Hanya Sekedar Untuk Mendapatkan Hadiah Diamali Untuk Quran Al-Asma'i Pernah Mendengar Seorang Badui Mengatakan Ida Dakhalatil Maw'idatu Udhunal Jahil Kalau Nasihat Itu Masuk Ketelinganya Orang Bodoh Maka Langsung Keluar Masuk Kanan Keluar Kiri Langsung Keluar Seharusnya Masuk Kanan Berhenti Di Dalam Masuk Ke Hati Kemudian Diamalkan Dalam Dengan Raganya Ya Tapi Karena Orang Bodoh Walaupun Mungkin Dia Bergelar Dengan Gelar Yang Banyak Sekali Tapi Dia Bodoh Dengan Hakikat Kehidupan Dunia Alim Ilmuwan Tentang Kehidupan Dunia Tapi Tetang Akhirat Lalai Barakallahu Fikum Ada yang bertanya Kepada Ibrahim Ibn Adam Sebutkan Dalam Kitab Jami' Bayanil Ilim Wa Fadlih Orang Ini Mengatakan Wahai Guru Bukankah Allah Berfirman Bukankah Allah Berfirman Berdo'alah Kalian Memintalah Kalian Kepadaku Pasti Aku Kabulkan Dan Allah Tidak pernah Ingkar janji Berdo'alah Pasti Aku Kabulkan Apa Kata Orang Ini Kenapa Kita Sekarang Do'a Tapi Kok Tidak Dikabulkan Kita Minta Korona Diangkat Kita Kepingin Ya Kehidupan Normal Lagi Tapi Kok Belum Ya Ini Di masa Ibrahim Adham Pernah Ditanyakan Apa Kata Beliau Min Ajli Khamsati Asya Karena Lima Perkara Engkau Tahu Kenapa Do'a Do'a Kita Tidak Dikabulkan Karena Lima Perkara Wa Mahiya Apa Lima Perkara Araf Arafthumullah Falam Tu'addu Hakkahu Kalian Tahu Sama Allah Kalian Kenal Sama Allah Tapi Kalian Tidak Menunaikan Hak Allah Azza Kenal Kenal Nggak Sama Allah Yang Kedua Wa Karaktumul Quran Falam Ta'malu Bimafi Kalian Baca Quran Hatam Quran Ngaji Tapi Kalian Tidak Mengamalkan Isinya Jadi Ada Orang Yang Baca Quran Selesailah Ada Orang Baca Quran Nggak Tahu Artinya Alhamdulillah Ada Orang Baca Quran Sama Artinya Ngerti Faham Tapi Nggak Diamal Berapa Banyak Orang Yang Baca Quran Melak Dia Yang Ketiga Kalian Berkata Kami Cinta Kepada Rasulullah S.A.W. Tapi Kalian Tinggalkan Sunnah Sunnah Ketika Dikasih Tahu Ini Sunnah Nabi S.A.W. Ditinggalin Betul Jaman Kita Ini Muslimnya Mayoritas Ada Apa Dikasih Tahu Ini Sunnah Nabi S.A.W. Ini Ajaran Nabi S.A.W. Ditinggalin Lebih Memilih Tradisi Tradisi Dan Kebudayaan Kebudayaan Sunnah Nabi Malah Ditinggalin Cinta Nabi Ya Paling Dia Dia Melakukan Itu Dia Cinta Dia Tertarik Dia Ngefan S.A.W. Kayak Gitu Kelakuan Antum Ngefan Nga S.A.W. Ya Iyalah Disebutkan Disini Wa Kultum Nuhib Rasul S.A.W. Kalian Mengatakan Kami Cinta Kepada Rasul Tapi Sunnah Nabi Wa Kultum Nal An Iblis Dan Kalian Mengatakan Kami Melaknat Iblis Nggak Suka Benci Sama Iblis Ya Musuh Sama Syetan Ya Tapi Kalian Tatu Sama Iblis Banyak Orang Orang Bukan Patuh Sama Allah Bukan Patuh Sama Rasul S.A.W. Patuh Sama Iblis Nurut Tahu Sapi Sapi Itu Di Tongar Atau Tongar Ini Bahasa Indonesia Yang Baik Atau Nggak Jadi Hidungnya Itu Dikasih Tali Sehingga Dia Nurut Kemana Mana Allah Tuh Ngasih Tahu Kita Inna Syaitana Lakum Adu Syaitan Tuh Musuh Kalian Fattakhiduhu Adu Jadikan Dia Musuh Kita Malah Berteman Malah Nurut Dan Patuh Sama Iblis Wal Khamisah Dan Yang Kelima Taroktum Ayubakum Wa Akhattum Fi Ayub In Nas Kalian Meninggalkan Kekurangan Kekurangan Kalian Aib Aib Kalian Kesalahan Kesalahan Kalian Kalian Ribut Sama Kesalahan Orang Fulan Seperti ini Fulana Seperti ini Ini Itu Apa urusan Sama Fulan Fulana Nanti Dia akan Dihisap Sendiri Engkau Akan Dihisap Juga Disini Kita Punya Ilmunya Tapi Kita Engkak Ngamalin Itu Yang Menyebabkan Doa Doa Kita Engkak Dikabun Akhir Batifillah Al-Khawas Mengatakan Laisal Ilmu Bikathratil Riwayah Ilmu Itu Bukan Dengan Kita Banyak Meriwayat Hadith Menghafal Ini Itu Ilmu Yang Sebenarnya Adalah Ilmu Yang Diikuti Dan Diamalin Dipakai Ilmunya Dan Dia Mencontoh Sunnah Sunnah Walaupun Orang Itu Secara Keilmuan Mungkin Sedikit Tapi Dia Amalkan Sebagian Ulama Mengatakan Iza Aradallah Biabdin Khairan Kalau Allah Ingin Kebaikan Buat Seorang Hamba Allah Ingin Kebaikan Buat Seorang Hamba Apa Yang Akan Allah Lakukan Allah Bukakan Buat Dia Pintu Untuk Beramal Dia Dapat Ilmu Dengan Langsung Diamal Nggak Nunggu Nunggu Nggak Menanti Nanti Tidak Menunda Dia Amalkan Ditutup Buat Dia Pintu Perdebatan Allah Kalau ingin Kebaikan Buat Kita Kita Dengar Langsung Amalin Tapi Ada Orang Kalau Allah Ingin Keburukan Buat Seseorang Allah Bukakan Pintu Pintu Perdebatan Buat Dia Oh Ahli Dia Berdebat Tapi Ditutup Pintu Amal Hati-hati Kita Masuk Yang Mana Ke Sesehat Oh Nggak Seperti Itu Harus Seperti Ini Nabi S.A. Mengatakan Ya Tapi Kan Ada Ada Apa Udah Amalin Namun Tadi Di antara Tanda Allah Ingin Kebaikan Buat Kita Kita Banyak Debat Ketika Dikasih Tahu Ini Firman Allah Ini Sabda Nabi S.A. Ini Praktiknya Para Sahabat Dia Tapi Ada Jenis Manusia Dikasih Tahu Tunggu Dulu Dialog Dulu Dia Mungkin Dia Punya Dalil Lainnya Dia Punya Logika Ini Itu Macam Akhirnya Dia Hanya Dialog Tapi Nggak Pernah Diamalin Itu Ilmu Saatnya Kita Mengamalkan Ilmu Yang Allah Berikan Kepada Kita Ilmu Yang Kita Pelajari Karena Ilmu Itu Akan Menjaga Kita Kalau Kita Amalkan Kalau Kita Akan Ditanya Pada Hari Kiamat Akan Ditanya Tentang Umur Kita Kita Habisin Buat Apa Coba Coba Dihitunglah 24 Jam Kali 40 Tahun Apa Si Yang Kita Kerjakan Contoh Hari Ini Hari Ahad Dari Pagi Tadi Sampai Sekarang Apa Kira Kira Yang Ditulis Pahala Apa Yang Kira Kira Ditulis Dosa Kita Kita Akan Ditanya Tentang Umur Kita Nanti Di Hari Kiamat Akan Ditanya Tentang Ilmu Kita Fima Amilabihi Dipakai Buat Apa Ilmu Akan Ditanya Tentang Harta Kita Dari Mana Kita Dapat Kemana Kita Infakan Dan Kita Ditanya Tentang Tubuh Kita Kita Habisin Buat Apa Maka Amalkan Bukan Hanya Menjadi Perhiasan Gaya Gaya Oh Anak Ngaji Anak Belajar Anak Anak Masya Allah Di sekolah Yang Bagus Diamalin Bukan Sekedar Untuk Ujian Allah Berfirman Disrat Toha Ayat 123 Nah Allah Bukan Minha Jami An Bahtukum Libah Din Adu faimma yasiyannakum faimma yasiyannakum minni hudan fa manittaba'a hudaa fa la yadillu wa la yashqa fa manittaba'a hudaya iya Allah berfirma nah terfadol artinya dibaca iya Allah berfirman turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain jika datang kepadamu petunjuk dariku maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka barakallahu faikum itu firman Allah Allah sampaikan kepada nabi adam alaihissalam tak kalah diturunkan dari surga bersama hawa bersama iblis apabila datang kepada kalian petunjuk datang petunjuk datang nabi muhammad alaihissalatu wassalam kalau sebelumnya kalau sebelumnya nabi isa ditutup dengan nabi kita muhammad alaihissalatu wassalam datang petunjuk bahwa alquran al-karim ini alhamdulillah kita muslim barang siapa yang mengikuti petunjukku petunjuk itu bukan buat wawasan tapi untuk diikuti bagaimana mengikutinya apabila isi petunjuk itu berita maka kita mempercayai berita tersebut apabila petunjuk itu berisi hukum maka kita mengikuti hukum tersebut apabila petunjuk itu isinya perintah maka kita laksanakan dan apabila petunjuk itu isinya larangan maka kita tinggalkan kalau kepingin balik ke surga hai batifillah dengan izin Allah kalau kita berilmu lalu kita berdoa minta supaya bisa mengamalkan ilmu tersebut insyaallah kita kembali ke surga kesempurnaan orang itu karena dua hal yang pertama ilmu yang menunjukkan jalan menuju ke surga yang kedua semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut kalau cuma semangat tanpa ilmu kita akan tersesat cuma punya ilmu tapi gak semangat ya kita males untuk beramal yang terakhir banyak-banyak berdoa minta ilmu dan amal tiap pagi nabi berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqam tayyiban wa amalan mutaqabbala minta ilmu yang bermanfaat minta rizki yang halal yang baik dan minta amalan yang diterima bukan sekedar beramal tapi kemudian gak diterima halal mungkin kita masuk ke sesi tanya-jawab namanya kembalikan kepada pembawa acara tafabal ya ya selanjutnya bapak ibu silahkan menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya-jawab ini kok gak kelihatan kan itu Masya Allah iya jangan sembunyi disana ya ya ini ada dari chat ya dari Amara Sarif Assalamualaikum Ustaz walaikumsalam apakah apakah orang tua yang mendapatkan mahkubah hanya hanya untuk yang hafal Al-Quran walaupun tidak mengerti artinya Dasar Allah Barakawafikum Naam Jamaah kalau bicara menghafal Al-Quran Karim tadi kita sebutkan Quran itu bisa menjadi penolong buat kita dan bisa menjadi balak yang nuntut kita kapan Al-Quran yang dihafalkan itu akan menjadi penolong tak kalah diamalkan bagaimana mengamalkannya ya tentu harus tahu artinya kalau bicara pahala orang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim akan mendapatkan 10 kebaikan dia dia akan dapat hadiah tapi orang yang membaca memahami artinya dia akan mendapatkan pahala dapatkan hadiah dan mendapatkan hidayah kemudian diamalkan kalau gak diamalkan ya akan jadi balak bukan jadi pahala punya anak hafal Al-Quranul Karim Masya Allah tapi Qurannya gak Al-Quranul Karim maka Al-Quran yang dia hafal bakal menuntut dia maka para orang tua ketika punya anak hafal Al-Quranul Karim Alhamdulillah kalau bicara anak-anakan memang ada anak-anak yang sekedar menghafal nanti tambah umurnya dia mulai memahami sebagaimana anak kecil kita dia cuma suruh ngafal ngafal aja dong nanti setelah dia beranjak udah mulai remaja mulai bisa memahami kemudian nanti naik lagi menjadi orang yang mengamalkan Al-Quranul Karim hadha wallahualamissahabna belum terdengar suaranya di mute yang kedua di mute ya kayaknya yang kedua ini ada pertanyaan lagi Kak mungkin di luar tema sedikit dari Taufik Nanda Aditya Tadi Ustadz sempat membahas mengenai tentang kita berdoa kepada Allah SWT pasti dikabulkan kebetulan kebetulan saya habis mendapatkan ujian Ustadz dan sangat kecewa dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan Ustadz karena beberapa kali mengalami kegagalan dan mencari dan mendapatkan pekerjaan India saya juga yakin pasti Allah SWT punya rencana yang lebih indah pertanyaannya bagaimanakah cara supaya saya yakin dan kuat dengan takdir dan rencana yang lebih indah Ustadz supaya saya kuat dan selalu istiqomah selalu berperasangka baik akan takdir Allah SWT Masya Allah Ya Jemaah pertanyaan yang sangat menarik sekali ya karena mungkin tidak sedikit diantara kita yang mengalami kegagalan kalau tadi yang bertanya Akhtofik mungkin mengalami beberapa lagi beberapa kali kegagalannya sehingga dia mulai bingung ya kadangkala ada perasaan buruk sangka sama Allah Azzawajal apa yang harus dilakukan Jamal Rahimukumullah kita tahu Allah itu maha pengasih dan maha penyayang kita tahu Allah maha kuasa atas segala sesuatu kita tahu semua tindakan Allah itu pasti ada hikmahnya sehingga takkal seorang hamba gagal dalam sesuatu segera kembalikan kepada Allah SWT ingat cerita bagaimana Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf bayangkan Nabi Ya'kub itu tidak ingin berpisah sama Nabi Yusuf AS begitu cintanya sama Nabi Yusuf AS sampai mau bermain sama kakak-kakaknya tidak boleh sama Nabi Ya'kub apa yang terjadi Allah pisahkan Nabi Yusuf dari bapaknya puluhan tahun para ulama menjelaskan kalau Nabi Yusuf di rumahnya saja iya mungkin dia akan menjadi anak yang dimanja sama bapaknya selesai tapi Allah menginginkan dia menjadi seorang yang tegar yang kokoh menghadapi segala ujian dibuang sama keluarganya sama kakak beradiknya dijual bagaimana dia digodain wanita bagaimana dia dimasukkan penjara semua itu ujungnya sangat indah sekali makanya seorang Muslim itu optimis selalu dia di ujung insyaallah nanti akan Allah berikan yang terbaik belajar dari anak panah ah Tawfiq coba lihat anak panah bagaimana anak panah itu kok bisa kok bisa jauh larinya dia itu ditarik mundur kenceng sekali untuk melesat ke depan Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah beliau cinta sama kota Mekah pergi beliau untuk apa untuk kembali ke kota Merdekah sebagai penakluh kota Mekah jadi insyaallah ketika engkau berbaik sangka sama Allah SWT dan sering melihat kepada yang dibawamu melihat kepada yang lebih susah hidupnya dari engkau lebih banyak orang-orang yang gagal mungkin yang lebih parah dari dirimu karena itu akan membuat dirimu insyaallah akan menyukuri nikmat yang Allah berikan Alhamdulillah Urwah bin Zubair dia pernah kena penyakit gula busuk kakinya harus dipotong pada saat itu juga anak dia yang paling besar itu bermain di stable kuda jatuh kena tendang kuda mati apa kata dia Urwah melihat Ya Allah engkau berikan kepada aku empat dua tangan dua kaki yang engkau ambil cuma satu Ya Allah engkau sisakan tiga Alhamdulillah aku punya anak tujuh Ya Allah satu yang engkau ambil masih ada enam maka anda kita melihat kepada nikmat yang Allah berikan sehingga engkau akan bersyukur nikmat Ya Allah dan lanjut menjalani kehidupan ini dengan terus bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah putus asa ketika berdoa dan memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu Hada Wallahu A'lam Assalamualaikum Banyak sekali pertanyaan yang masuk mungkin saya beralih dulu ke Youtube ini ada pertanyaan dari Keisyah Mahdiya Khairunisa Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum karena mau tanya apakah untuk para akhwat harus mengutamakan belajar ilmu agama dan jika diperbolehkan belajar ilmu umum maka apa yang paling baik dipelajari di ilmu umum tersebut Masya Allah Ya Jemaah Alhamdulillah ini pertanyaan yang bagus sekali ya berkaitan dengan para akhwat ada yang memandang Islam ini menindas para wanita mengucilkan peran wanita mengkerdilkan mereka Subhanallah Nabi A.S. mengatakan an-nisa'u syaqa'i kurijan perempuan itu belahan wanita perempuan itu belahan wanita tanpa wanita eh ya perempuan belahan wanita perempuan itu belahan laki-laki seorang laki-laki tanpa wanita separuh dia jalannya dengan wanita lengkap tuh dia tuh Allah memberikan tugas yang berbeda buat laki-laki dan wanita tugas utahnya mana yang sama itu mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala namun ada kekhususan yang memiliki wanita yang laki-laki tidak akan pernah bisa mewujudkannya apa dia menjadi pencetak generasi masa depan di perut dia Allah sudah sediakan wadah namanya Rahim laki-laki gak punya di tempat itu anak pernah ada 9 bulan di tempat itu Bapak Presiden kita pernah ada 9 bulan di tempat itu seluruh umat manusia pernah berada 9 bulan disana itu hanya dimiliki wanita dari sana nanti dia akan lahir kita lahir kita disusun sama wanita jadi apa yang perlu dipelajari oleh wanita ilmu agama nah sama semuanya wajib belajar ilmu agama tentang Allah tentang Rasulullah tentang agama Islam tentang rukun Islam tentang rukun iman tentang rukun ihsan itu wajib kita mempelajari yang kita perlukan kemudian ketika belajar ilmu umum ya engkau lihat tugasmu jadi apa emang yang perempuan jadi ibu jadi ibu perempuan masa mau jadi bapak perempuan jadi ibu engkau mau kerja apapun ada satu kemuliaan yang diinginkan oleh sebuah wanita menjadi seorang ibu gak punya anak dia bayi tabung dia usaha ini dan itu maka tak kalah engkau belajar ilmu umum belajarlah ilmu yang mendukung dirimu ada ilmu-ilmu biar orang laki yang belajar engkau menjadi seorang ibu engkau perlu bagaimana mendidik anak-anakmu melayani suamimu mengajarkan segala ilmu yang diperlukan oleh anakmu nanti anak perlu bisa baca engkau harus bisa baca anak harus bisa nulis engkau harus bisa nulis anak harus mengerti hitung-hitungan engkau harus bisa hitung-hitungan kemudian ada ilmu-ilmu lain yang memang khusus buat wanita diperlukan wanita untuk mempelajari itu ada ilmu itu yang fardu kifaya yang kalau sudah ada yang mempelajarinya yang lainnya jadi gak wajib maka dilihat nah set anak perempuan lihatlah ilmu-ilmu mamanya dia jadi dokter yang berurusan dengan kewanitaan dokter kandungan tapi ada ilmu yang biar laki-laki yang mempelajarinya karena jangan sampai cita-cita seorang wanita namanya anak kepingin tumbuh besar menjadi apa ya menjadi insinyur insinyur yang bermanfaat buat anak-anakmu nantinya jangan sampai engkau jadi insinyur jadi ini jadi itu kemudian kewajibanmu untuk menciptakan generasi masa depan ini terbengkalai maka buat setiap wanita yang sekarang mungkin SMA mau kuliah duduk engkau pikirkan aku insyaallah akan menikah ketika aku menikah yang wajib memberikan nafkah kepada aku adalah suamiku aku insyaallah akan memiliki anak nanti aku akan menjadikan anak-anakku orang-orang yang soleh nafkah suami yang wajib memberikan nafkah kepadamu jadi ini mungkin yang perlu diperhatikan oleh para wanita bagaimana dia menjadi seorang ibu yang soleha menjadi istri yang soleha ada pun pekerjaan umum tadi ya jangan sampai pekerjaan itu mengambil atau menyita waktu dia sebagai tugas utama dia ini ada pertanyaan lagi kita kembali ke chatnya di zoom dari virus kelompok bermain Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kalau kita sudah mengetahui amalan yang sesuai Al-Quran dan sunnah namun masih melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah hanya ikut yang kelihatannya baik menurut kita terkadang ikut-ikutan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah karena merasa tidak enak dengan orang lain dan bagaimana agar iman bisa istiqomah silahkan Barakatuh Fikum ya Jemaah berat memang tak kalah kita hidup di lingkungan yang mungkin masih jauh dari sunnah artinya amalan-amalan yang dilakukan oleh kerabat kita keluarga kita tetangga kita adalah amalan yang sebenarnya Nabi tidak pernah ngajarin gitu para sahabat juga tidak pernah ngamalin tapi itu sudah menjadi warisan budaya dari nenek moyang apa yang harus kita lakukan pada waktu itu kita gak ikut gak enak jadi omongan kemudian nanti hubungan sama tetangga jadi gak baik macam-macam lah pikiran orang ketika tidak mengikuti tradisi tersebut dan realitanya memang sebagian masyarakat gak suka sama kita apa yang harus kita lakukan yang pertama engkau harus kokoh dan tegar memegang bara api akan datang satu masa dimana yang berpegang teguh dengan sunnah seperti orang yang memegang bara api kata Nabi AS panas jamaah gak enak kadangkala kita lepas sabar sabar memegang bara api yang kedua bagaimana Ustaz untuk tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga hubungan sosial subhanallah ada seribu jalan menjaga hubungan baik dengan tetangga jadilah engkau orang baik bagaimana orang baik Imam Syafi'i mengatakan wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu gita'u dasattar bis saka'i fa kullu aibin yugabtihika ma qila saka'u kalau engkau memiliki banyak kekurangan yang diketahui orang maka rahasiamu tetap harus ditutupin jangan diumbar terus bagaimana menutupin kekurangan ini tutupinlah dengan suka berbagi dengan masyarakat dengan sahok dengan kedermawanan semua aib asalkan engkau suka berbagi hilang untuk kekurangan maka ini penting buat kita bagaimana kita peduli sama tetangga kita punya rizki bagi-bagi sama mereka sehingga orang-orang itu takal kita tidak ikut acara-acara mereka mereka tahu ini fulan memang tidak ikut-ikut tapi dia baik sama kita dia jaga hubungan sama kita tetangga ada yang sakit dia besuk, tetangga ada yang meninggal dunia dia takziah dia membantu semua urusannya Masya Allah tapi untuk acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah dia memang tidak ikut tapi fulan orang baik ini salah satu cara kita menjalankan sunnah kita tidak mengikuti ritual-ritual yang tidak sesuai tapi kita tetap menjaga hubungan baik dengan mereka karena sejatinya sunnah itu indah disuruh berbagi sama tetangga sodako menghormati yang tua menyayangi yang lebih muda cuma tadi yang saya sampaikan salah satu cara yang paling manjur seperti dianjurkan adalah dengan banyak berbagi dan berderma kepada masyarakat hadha wallahu'ala assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh mau bertanya apa dia belajar ilmu agama apa dia belajar ilmu agama melalui media sosial banyak artikel-artikel agama di media sosial tapi terkadang menyudutkan seseorang atau suatu kelompok masyarakat terima kasih dalam jamaah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal adanya teknologi adanya media yang memudahkan kita untuk belajar salah satunya kajian kita malam ini anak gak tau antum dimana sebagian mungkin ada di Gersik sebagian mungkin ada di Surabaya sebagian mungkin ada di Sidoarjo dimana-mana tapi kita bisa belajar dan ngaji ini nikmat dari Allah Azza wa Jal namun ternyata yang namanya media ini campur adu semua pengajian semua kelompok semua sekte mungkin ada terus bagaimana kita bisa memilah dan memilih ini termasuk berat iya maka diperlukan kita itu perlu namanya guru yang membimbing kita yang kita udah tau guru ini mengajak kepada Allah dan Rasulnya mengajak kepada sunnah Nabiya bukan mengajak kepada kelompoknya bukan mengajak kepada golongannya bukan mengajak kepada ormasnya bukan mengajak kepada partainya kita perlu sehingga guru ini menjadi rujukan kita untuk bertanya jadi kita perlu rekomendasi ini mau belajar agama perlu rekomendasi tidak tidak sembarangan belajar agama maka paling tidak lihatlah orang tersebut kalau dia mengajak kepada Allah dan Rasulnya dia menyampaikan hadis-hadis yang suhi dia sampaikan bagaimana pengamalan hadis ini di masa para sahabat Nabi maka insya Allah paling tidak kita tahu mudah-mudahan ini yang mengajak kepada sunnah tapi kalau isi ceramahnya hanya gurawan ya kemudian mungkin suka mencela memaki ini dan itu atau mengajak kepada dirinya usatnya mengajak kepada kelompoknya yang tidak mengikuti kelompok anak akan tersesat ini itu maka segera tinggalkan Alhamdulillah 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 Mungkin barangkali ada mau yang bertanya langsung kita buka keberadaan langsung ya ustaz ya barangkali ada yang mau tanya silahkan mungkin ada yang mau bertanya baik kalau belum ada mungkin saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nur Fitri Handayani Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam doa apa yang bisa kita baca di saat kegundahan hati masih juga belum hilang meskipun sudah menjalankan ibadat dan tidak lepas dari pikir silahkan ustaz nah jamur rahimah kemullah kegundahan itu kadangkala kita yang memeliharanya kegalauan itu kita yang merawatnya kalau kita bicara doa Alhamdulillah banyak doa banyak sekali doa menghilangkan kegundahan tapi jangan dipelihara kegundahan itu lihat apa penyebab kegundahan tersebut biasanya kegundahan itu atau kegalauan itu karena kehilangan sesuatu yang kita sukai atau karena kita khawatir cemas dengan sesuatu yang akan datang maka tugas kita kalau itu sesuatu yang telah berlalu umpamanya seorang wanita dilamar oleh seorang ikhwan tau-tau dia gak jadi umpamanya kadangkala kan dia bingung ini itu ya kenapa seharusnya dia yakin bahwasanya Allah Azza wa Jal akan memberikan yang terbaik buat dia kalau bicara masa depan ya Allah itu tahu dengan segala sesuatu maka ucapkan hasbunallah wa ni'man wakil cukup Allah dia sebaik-baiknya penolong dia sebaik-baiknya pelindung ketika kau membaca doa yang dibaca oleh Nabi Yunus a.s. la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu miradwalimin tiada ilah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau maha suci engkau ya Allah gak ada yang salah sama engkau ya Allah engkau selamat dari segala kekurangan aku termasuk orang-orang yang dolin disini seorang hamba mengakui dia yang banyak dosa kegundahan kegalauan itu salah satu sebabnya adalah dosa maka banyak istighfar memohon kepada Allah Azza wa Jal baca doanya Nabi Yunus alaihissalam sambil memahami artinya sambil diusir itu kegundahan maka nasihat Abu Hibban al-Busti dia mengatakan Alal-aqibnul Hibban Abu Hibban al-Busti Alal-aqibnul Hibban Alal-aqibnul Hibban Orang yang berakal itu gak gundah gak galau kenapa fa'innal ghammalayan fa'kana kegundahan itu gak ada gunanya kalau engkau galau gundah dapet fulus ahlan wa sahlan jadi kita gundah terus tau-tau di bawah kasur Alhamdulillah ada fulus ya nanti gundah lagi gak ada gunanya kegundahan tidak akan menghidupkan yang mati tidak akan menghidupkan yang mati tidak akan mendatangkan yang sudah pergi terus tugas kita hadapi masa depan dengan penuh optimisme ucapkan Bismillah terima kasih Masya Allah boleh saya ada ada dua pertanyaan terfadol terfadol silahkan terima kasih ini dari Youtube ya Ustaz dari Pak Eru dan keluarga Assalamualaikum Ustaz Waalaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon tanya apakah nanti ilmu yang kita punya bisa menjadi penolong pada saat kita dihisap di akhirat nanti silahkan taib barakallahu fikum jamaah kalau bicara ilmu kita tidak sudah sampaikan ilmu ini akan menjadi penolong kita kalau kita amalkan semua fadilah tentang ilmu yarfailahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat bagaimana ikan-ikan di lautan semut-semut di lubangnya mendoakan orang yang berilmu bagaimana malaikat itu meletakkan sayapnya sebagai penghormatan kepada orang yang berilmu itu ilmu yang diamalkan sehingga derajatnya para ulama nanti tentunya berbeda dengan orang-orang yang ahli ibadah rasul s.a.w. mengatakan fadlul alini alil abid ka fadlil qamari laylatul badri ala sa'ilil kawakib keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu nanti pada hari kiamat ilmu itu akan memberikan syafaat tentunya amal itu akan datang syafaat tapi ilmu yang diamalkan makanya pertanyaannya nanti di hari kiamat itu tentang ilmunya dipakai buat apa tapi kalau ternyata ilmunya dipakai untuk cari dunia ilmu agamanya dipakai untuk ya mencari jabatan ya akan jadi azab dan barak buat dia adha walaikum banyak sekali pertanyaan mungkin bisa sampai subuh kita ini satu lagi ini siap dari Ibu Asri Rumi Awliya Bismillah Ustaz Alhamdulillah saya sudah recent dari BNS dan saya juga dokter umum semoga sekarang saya bisa lebih baik menjadi seorang istri dan ibu walaupun kadang ada perasaan rindu ingin periksa pasien karena suami ingin saya di rumah saja jadi saya menurut suami sudah benarkah saya karena orang tua saya cukup keberatan dengan keputusan suami silahkan instan Barakallah Fik Masya Allah kita doakan nih semoga ibu dokter ya dikasih kekuatan kekuatan untuk istiqamah dan pada akhirnya husn khatimah seorang istri ketika dinikahin seorang wanita ketika dinikahin maka ingat orang yang harus dia taatin orang yang harus dia patuhin adalah suaminya selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya maka istri wajib taat dan patuh sama suami apa yang dilakukan ibu sudah benar ketika taat dan patuh sama suami bagaimana dengan orang tua ya orang tua ini berat kadangkala ketika putrinya berhenti bekerja kenapa berat buat dia karena pikiran dia kita yang membiayai dia sekolah kita yang mendidik dia kok tau-tau besar nikah engkau suruh berhenti dia pekerja enam orang tua kalau punya anak perempuan itu dia memiliki sebuah kesempatan untuk masuk surga yang sangat besar sekali bagaimana Rasul SAW dalam banyak hadith menyebutkan keutamaan mendidik anak-anak perempuan yang punya tiga anak perempuan dua anak perempuan dibesarkan dididik kemudian dikawinkan anak-anak itu akan menjadi penyelamat orang tuanya dari api neraka bukan anak kasih gaji sama bapaknya enggak ngasih duit enggak bapaknya nih capek mendidik itu anak menyekolahkan sampai pintar tau-tau datang laki-laki mengatakan gabil tuh aku terima diambil tuh anak kalau dia bekerja kata suaminya berhenti kerja aku yang kasihi nafkah engkau urusin anak-anak siapa yang wajib ditaatin suaminya kalau orang tua tidak mau jangan menikahkan putrinya maka yang dilakukan oleh dokter sudah bener tapi gimana Ustaz tadi kan rindu ingin ingin apa ingin meriksa pasien engkau masih bisa mengamalkan ilmumu buat tetangga-tetanggamu buat kerabatmu di RT sana di RW bikin grup WA jadi konsultan kalau ada yang mau datang apalagi korona kayak gini orang mau ke rumah sakit anti bisa membantu dia artinya ilmu yang anti dapatkan masih bisa dipakai dan anti masih bisa mengabdi kepada masyarakat maka nasihat anak jangan akhirnya tidak dipakai ilmu tersebut hanya tadi kan tidak praktek sekarang udah gak ke rumah sakit di rumah dan tetap bisa mengamalkan ilmu tersebut sambil minta maaf sama abahnya sama ibunya doakan orang tua anti semoga mereka diseramatkan dari api neraka itu yang bisa anda sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah kalau ada yang salah itu dari diri anda pribadi Allah dan Rasul yang terbebaskan dari keserahan itu anda kembalikan kepada pembawa acara Jazakumullah khairan terima kasih bapak ibu mohon maaf karena pertanyaan memang banyak sekali dan waktunya sangat terbatas mudah-mudahan kajian pada malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita peroleh demikian acara pada malam hari ini marilah kita tutup dengan bacaan doa majlis subhanahu wa bihamdika as wa'ala ilaha ila anta astagfirullahalai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih